Detik-detik aksi koboi staf panitera pengadilan negeri Depok, todok senpi ke warga. Viral di media sosial video yang menunjukkan aksi koboi seseorang yang disebut staf pengadilan negeri, PN, kota Depok menodongkan senjata api ke warga. Peristiwa itu disebutkan terjadi perumahan pondok petir reciden, Bojong Sari, Depok. Video itu salah satunya diunggah akun Instagram Depok Tizen, Senin, 12 Agustus 2024. Dalam video, tampak korban yang ditodong senjata api merekam peristiwa tersebut. Sementara staf panitera PN Depok tidak berpakaian dinas. Ia keluar pegawai PN Depok itu lalu memanggil korban yang terus merekam peristiwa itu dengan kasar. Sini lu, tiarap kamu, gua jeduk pala lu sini, kata petugas PN lagi. Tampak petugas PN itu kemudian menyerang korban. Namun korban menjawab santai perlakuan petugas PN tersebut. Tampak handphone korban terjatuh. Ini urusan udah kerana hukum lu ya hajar gua lu ya. Iya deh, jawab korban. Dalam caption di video, disebutkan korban mengalami luka penganiayaan atas peristiwa penodongan tersebut. Sementara itu, humas PN Depok Andri Eswin membenarkan pria yang menodong itu adalah staf panitera PN Depok berinisial DN. Eswin mengatakan peristiwa itu terjadi di luar jam kerja. Terkait itu, memang benar itu adalah pegawai kami inisial DN. Sebagai staf, staf di kepaniteraan. Tapi kejadian tersebut di luar jam kerja, kata Eswin, Senin, 12 Agustus 2024. Menurut Eswin, pihak PN Depok masih mendalami terkait motif senjata dalam peristiwa tersebut.